Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi haqqa hamdih Hamdan kathiran tayyiban wabarakanti Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bihsanin illa yaumitin amma ba'dun Pemirsa kaum muslimin yang dimulaikan Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT Kita masih dipertemukan oleh Allah SWT Dengan bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan kemuliaan Dan kita mengharap supaya bulan Ramadan ini Kita maksimalkan dengan banyak memperbanyak amal soleh Dan memperbaiki amal soleh Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW Kepada keluarganya Sahabat-sahabatnya Serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya Ila yaumitin Pemirsa kaum muslimin yang dimulihkan Allah SWT Bulan Ramadan Merupakan bulan yang paling dinanti-nanti Oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia Setiap umat Islam Mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan Bulan Ramadan disebut Sebagai bulan yang paling mulia Karena terdapat di dalamnya banyak kemuliaan Salah satunya yaitu Seluruh amal ibadah yang dilakukan Akan diberi pahala yang berlipat ganda Pemirsa kaum muslimin yang dimulihkan Allah SWT Kewajiban berpuasa selama satu bulan penuh Itu dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin di bulan Ramadan Tentu banyak kemuliaan di dalamnya Untuk bisa kita dapatkan Dengan berpuasa Akan tetapi Tidak semua orang yang berpuasa Akan mendapatkan kemuliaan Yang disebut dengan ketakwaan Kecuali bagi siapa yang serius Kecuali bagi siapa yang bersungguh-sungguh Bisa Memanfaatkan bulan Ramadan ini Dengan memperbaiki amal soleh Dan memperbanyak amal soleh juga Pemirsa kaum muslimin yang dimulihkan Allah SWT Sedikitnya ada tiga perkara Yang menjadi kunci amalan terbaik kita Untuk bisa sukses Bisa berhasil Mendapatkan pahala banyak dari sisi Allah SWT Sebagai mana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Ada tiga hal yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah beramal soleh secara kontinu Beramal soleh secara rutin Walaupun amalan itu sedikit Pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT Perlu kita pahami Dan perlu kita ketahui bersama Bahwa tanda diterimanya suatu amalan Adalah apabila amalan tersebut Membuahkan amalan ketaatan berikutnya Di antara bentuknya adalah Apabila amalan tersebut dilakukan secara kontinu Sebaliknya Tanda tidak diterimanya sebuah amalan Itu apabila amalan tersebut Justru membuahkan kejelekan setelahnya Coba kita perhatikan perkataan Salah satu ulama salaf Yang mengatakan bahwa Min thawabil hasanati as'al hasanatu ba'daha Wa min thawabis sayi'ati as'ayi'atu ba'daha Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya Di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya Kau muslimin yang dimuliakan Allah SWT Salah satu ulama Ibn Rajab Rahimahullah Ta'ala Menjelaskan hal di atas Dan mengambil perkataan salaf lainnya bahwa Balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya Barang siapa melaksanakan kebaikan Lalu melanjutkannya dengan kebaikan lainnya Maka itu adalah tanda diterimanya sebuah amalan Barang siapa yang melaksanakan kebaikan Namun malah dilanjutkan dengan amalan-amalan Kejelekan Maka ini adalah tanda tidak diterimanya sebuah amalan Artinya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah SWT Kau muslimin yang dimuliakan Allah SWT Di antara keunggulan suatu amalan Dari amalan lainnya adalah amalan yang rutin Amalan yang kontinu Amalan yang terus menerus dilakukan Ya walaupun amalan tersebut itu sedikit Tidak banyak Pemirsa kaum muslim yang dimuliakan Allah SWT Amalan inilah amalan yang menjadikan Allah itu cinta kepada hambanya Maka ada dasar hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu lebih mencintai seseorang Yang apabila mengerjakan amalan Itu secara kontinu Atau secara terus menerus Walaupun amalannya sedikit Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan Yang direwatkan oleh Aisyah RA Amalan yang paling dicintai Allah SWT adalah amalan yang kontinu Terus menerus Walaupun itu sedikit Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan Selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya Dan suatu ketika Aisyah pun pernah ditanya oleh salah satu sahabat Tentang amalan yang paling dicintai Rasulullah SAW Maka Aisyah RA Anha menjawab Amalan yang rutin Continue terus menerus Walaupun sedikit Pemirsa kaum muslimin yang memulihkan Allah SWT Yang kedua Poin penting Untuk kita mendapatkan amal salih Yang terbaik di bulan Ramadan Itu adalah Menyempurnakan Dan menuntaskan amalan Kalau Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah mengatakan Dalam hadis yang mulia Yang direwatkan oleh Aisyah RA Sesungguhnya Allah SWT Kata Rasulullah SAW Apabila mencintai seseorang Itu Allah Apabila Allah itu mencintai seseorang Seseorang itu adalah mereka Yang menyempurnakan amalnya Yang mengerjakan amal salihnya secara sempurna Dan secara tuntas Hadis ini direwatkan oleh At-Tabrani dan Al-Bayhaqi Pemirsa kaum muslimin yang dimulihkan Allah SWT Tidak sampai disitu Tapi ada satu hal penting yang terakhir Yaitu yang ketiga Inilah yang menjadi dasar diterimanya sebuah amal salih Yaitu apa? Yaitu adalah Dikerjakan dengan cara yang baik Dikerjakan dengan cara yang baik Dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Abdul Murayf Wa radiyallahu ta'ala anhu Hasil agar Kalau Rasulullah SAW Inna allaha tayyibun La yakbalu illa tanyiba Sesungguhnya Allah Itu maha baik Dan Allah tidak Menerima amalan Kecuali dengan cara yang baik Hadis riwayat muslim Artinya ketika seorang mu'min Seorang muslim melakukan kebaikan Tentu harus juga didasari Dengan tuntunan Rasulullah Kalau tidak didasari Dengan tuntunan Rasulullah Maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Dan terakhir Ada sebuah kisah Sekaligus ini menjadi Penutup pembahasan ini Bahwa suatu ketika Imam Abu Hanifah Melewati sebuah jalan Lalu beliau melihat Ada seorang pria yang mencuri Sebuah apel Kemudian menyedekahkannya Mensodakohkan apel tersebut Kemudian Abu Hanifah Bertanya kepada pria tersebut Lima sarok taha Kenapa engkau mencurinya Dengan tuka ja'ian Saya kira kamu itu lapar Kemudian pria pencuri itu menjawab La ya hadha Tidak wahai bapak Wahu la ya'rif annahu Abu Hanifah Dan dia tidak mengetahui Pria tersebut adalah Abu Hanifah Anak utajiru ma'arabi Kemudian pria pencuri itu Mengatakan Saya sedang Berniaga dengan Robku Saya sedang Mencari pahala Dengan Robku Kemudian Abu Hanifah Bertanya kepada Pria pencuri tersebut Kaifah dhalik Bagaimana bisa Pria pencuri itu Mengatakan bahwa Saya memang mencuri Apel tersebut Lalu ditetapkan Satu dosa untukku Kemudian Aku sedekahkan Barang curianku Maka Aku akan ditetapkan Mendapatkan sepuluh kebaikan Artinya Ketika seseorang bersedekah Akan mendapatkan Sepuluh kebaikan Maka Kata pencuri tersebut Mengatakan Maka tersisalah Sembilan kebaikan Untukku Karena sudah dikurangi Dengan sadaqah tadi Dengan demikian Saya mendapatkan Sembilan pahala Yang saya harapkan Pahala tersebut Dari Allah SWT Kemudian Abu Hanifah Mengatakan Kamu mencuri Memang mencuri Tapi Ditetapkan Bagimu Satu dosa Wala kina Kata sadaq Tabiha Takkan Tapi Kamu bersedekah Dengannya Falam yakbal Hallahu Mingga Tapi Allah Tidak menerima Sedekahnya Kerana Allah Karena Allah itu Maha baik Dan tidak menerima Amalan Kecuali Dengan cara Yang baik Pula Maka Kata Imam Abu Hanifah Kamu telah mencuri Dan ditetapkan Bersedekah Bersedekah Dan kaum muslimin Akhiru da'wan Alhamdulillah Selamat berkuka puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Madran Zamzam Muhammadiyah Jilongot Dan Segenap Sivitas Akademika Pondok Pesantren Madran Zamzam Muhammadiyah Jilongot Mengucapkan Selamat Berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menerima amal Ibadah kita Di bulan Suci Ramadan Dan menjadikan kita Sebagai hamba-hamba Allah yang diterima Puasanya Dan Allah Dekatkan kita Dengan pengampunan Dosa Dan Allah Memasukkan kita Kedalam Kelompok orang-orang Yang bertakwa Dan marilah kita Meningkapkan Taqorub kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan harta kita Dengan amal-amal Perbuatan kita Dan mudah-mudahan Kita bisa Pertahankan Sampai dengan Ramadan ini Berakhir Dan kita terapkan Dan kita biasakan Di tahun-tahun datang Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!